Intro Memasuki seri ke-8, gelaran sirkuit nasional, kini menghampiri kota Cilegon, Banten. Bertempat di Gor Asa Sports Center, para calon juara muda melakoni laga puncak dari perjuangan 4 hari mereka sejak 16 hingga 20 Oktober 2012 silam. Hal menarik terjadi di sektor tunggal, di mana podium jawara banyak dihuni oleh juara-juara back-to-back. Setidaknya itulah yang terjadi pada Fitriani. Dalam pertarungan nomor tunggal remaja putri, dirinya seakan mengulang suksesnya pada final BND Aztec Open 2012 pekan lalu. Menghadapi rekannya di PB XTIS, Priscila Siahaya, Fitriani berhasil menang atas unggulan tujuh tersebut. Dua game langsung 21-17, 24-22. Kemenangan ini sekaligus mengulangi sukses Fitriani pada sirna seri sebelumnya di Sumarang. Pada nomor tunggal pemula putri, pembulu tangkis putri PB Mutiara Bandung, Georgia Mariska, kembali menapaki podium juara setelah partai final mengalahkan Jauza Fadila Sugiyarto. Georgia hanya membutuhkan dua game untuk menaklukkan Jauza yang merupakan putri juara dunia 1983 Icuk Sugiyarto dengan skor 21-19, 21-17. Sukses Georgia kali ini mengulang suksesnya pekan lalu saat tampil di podium juara BND Aztec Open 2012 yang berlangsung di Jakarta. Pekan lalu di final BND Aztec Georgia menekuk Aurum Octavia Winata dari PB Sarwenda Badminton Club dengan skor 19-21, 21-17, 21-12. Uniknya di sirna seri Banten, Georgia kembali mencatat kemenangan atas Aurum yang menjadi unggulan satu pada babak semifinal dengan skor 21-11, 21-13. Di sirna seri Banten kali ini, sektor tunggal putri memang menyumbang banyak juara back-to-back. Pada final tunggal dewasa putri, Peby Angguni berhasil menggenapi gelarnya di rangkaian sirna setahun ini setelah sebelumnya menang di siri Semarang. Menghadapi rekannya di PB Jarum, Dinar Diah Ayustin, Peby bermain ketat tiga ser. Namun setelah berhasil melawan kelelahan, Peby akhirnya mampu unggul 21-19, 20-22, 19-21. Meski di akhir laga dirinya harus dipandu keluar arena akibat keram dan lebih. Yang pasti ya seneng banget ya, soalnya tadi tuh mainnya tuh bener-bener butuh perjuangan banget buat menang. Apalagi kan set ketiga tadi sempet keram-keram kan, jadi pas menang itu juga bener-bener seneng. Soalnya gak sia-sia gitu perjuangannya buat main hari ini. Pada rentang waktu yang sama, dipertandingkan pula nomor tunggal Taruna Putri. Di nomor ini, Lia R. Salita, dari Pusdiklat Jaya Raya, berhasil mengalahkan wakil jarum kudus Rena Asela, 15-21-14-21. Beralih ke nomor putra, tunggal dewasa putra asal jarum kudus, Tommy Aziza Mahbub. Berhasil menjadi juara setelah mengalahkan wakil tangkas patch, Grestano Ganendra Adwitia, 21-15-21-12. Pada nomor tunggal remaja putra firman Akholik, asal PB Mutiara Bandu, berhasil berpercundangi rekan sklubnya Vega Vio Nirwanda, dua set langsung, 21-11-21-16. Di nomor tunggal pemula putra, Ramadhani M. Zulkifli, berhasil keluar sebagai juara. Unggulan satu dari PB Jarum ini berhasil naik podium setelah menaklukkan sesama rekannya di PB Jarum, Joy Reh Alvi Manasye, 21-12-21-19. Di lapangan dua kembali terjadi duel sesama jarum kudus. Tunggal taruna putra, Reksi Aurenza Mega Nanda berhasil menjadi juara setelah mengalahkan rekannya, Embayu Pangistu dengan skor 21-19-21-10. Gelaran sirkut nasional 2012 kembali bergulir di kota Baja, Cilegon, Banten, akhir pekan kemarin. Seperti pada sirna-sirna sebelumnya, sirna sebatan ini juga diikuti hampir seluruh klub bulu tangkis yang ada di Indonesia. Di halat di Gor Asa Sports Center kota Cilegon, sirna sekali ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat sekitar. Itu terlihat dari banyaknya penonton yang memadati Gor saat berlangsungnya babak final. Pada final ganda putri di kategori pemula, pasangan pelatro PBSI DKI Jakarta, Afriani Rahayu dan Jauza Fajila, keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan andalan Jaya Raya, Virni Putri dan Jara dengan dua saat langsung 21-15-21-14. Sementara untuk ganda putra kategori ini, gelar juara berhasil diraih unggulan pertama asal Jaya Raya Jakarta, M. Fahrikar Reza Pahlebi, yang menundukan pasangan Jaya Raya lainnya, Dioda dan Rifki. Beranjak ke kategori remaja, unggulan dua asal Mutiara Bandung, Linda Mutiara dan Sinta Arum, menjadi yang terbaik setelah menang atas pasangan Jaya Raya, Ademag Viro, Vina Elsa. Dan untuk ganda putra remaja, Awi dan Felix dari klub XS Jakarta berhasil menjadi juara, usai menang rubber set atas Ahmad Ragawa dari Citra Raya dan Semen Gresik. Sementara di ganda campuran, juara menjadi milik pasangan Mutiara Bandung, Reynard dan Sinta Arum, yang di partai final mengkandaskan perlawanan Hendra Duita asal Banda, baru Batam. Untuk kategori Taruna, pasangan Monica Intan, Triokta asal Mutiara Bandung, menjadi juara di ganda putri setelah lawannya dari Raguna, Jakarta, Afni Fadila, Putri Sekartaji, tidak mampu meneruskan permainan akibat cedera di set kedua. Sementara di ganda putra menjadi milik pasangan Guna Dharma, Ehsan Adam, Jusan Ahmad, setelah mengalahkan Teddy Supriyadi, Jan Tony, asal Jarum Kudus. Pertarungan sengit terjadi di ganda campuran. Unggulan pertama Rian Swestedian Mas Sita Mahmudin dari Jaya Raya, mendapat perlawanan sengit dari pajak intan asal SGS VLN. Memiliki kemampuan yang relatif sama, Rian dan Mas Sita akhirnya menangkan berset 19-21, 21-14, 22-20. Kategori dewasa menjadi kategori yang paling dinanti penonton. Di kategori ini pertarungan seru-seru terjadi di atas lapangan. Pada nomor ganda campuran, pasangan baru Rendra Wijaya, Devi Tika, harus mengakui ketangguhan Ardiansyal Lita Nurlita dari Pertamina dan SGS VLN dengan dua set langsung 16-21-14-21. Ganda putri dewasa yang mempertandingkan Devi Tika, Kesian Nurvita asal SGS VLN yang berhadapan dengan Bevira Ririn dari Platnas menjadi final paling lama di Sirnas, Bantan. Pertarungan ketat selama 85 menit yang diwarnai cedera dari kedua pasangan akhirnya mampu dimenangkan oleh Devi dan Kesia lewat tiga set 22-20, 19-21, 24-22. Sedangkan final ganda putra yang mempertemukan sesama pasangan Platnas menjadi milik Hardianto, Rahmat Adianto, usai mengalahkan Ronald Salvanus. Ya, kesan-kesannya saya sangat senang ya bisa juara di turnamen sirkuit Bantan ini. Walaupun tadi mainnya cukup nggak terlalu lama, tapi saya bisa bermain dengan maksimal walaupun ketemu teman sendiri. Selamat menikmati kemenangan bagi para juara. Namun pertarungan belumlah usai. Masih banyak turnamen lain di tingkat nasional maupun internasional, tempat mereka kembali dituntut untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai sang juara.